Intro Ini masih tentang Reski Bilar dan Lesti Kejora Tapi bukan soal pernikahannya yang ditunda Melainkan ada video yang memperlihatkan Reski Bilar mencium kening Lesti Kejora Hal tersebut terlihat dalam salah satu live Instagram Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu Saat itu Reski Kejora sedang live Instagram Tak lama kemudian Reski Bilar pun datang menghampirinya Saat datang Reski Bilar langsung mencium kening Reski Kejora Sayang ungkap Reski Kejora Hai ungkap Reski Bilar yang langsung mencium kening Reski Kejora Lesti pun kaget saat Reski Bilar mencium keningnya Reski Kejora langsung mengatakan jika dirinya sedang live di Instagram Reski Bilar pun langsung kaget Ih ini lagi live Instagram tahu ungkap Lesti Hah ya maaf gak tahu ungkap Reski Bilar Seketika video tersebut langsung membuat banyak orang memberikan komentar Banyak pro dan kontra mengenai Reski Bilar langsung mencium kening Reski Kejora Kan belum halal deh ngapain cium-cium ungkap akun lain Dih apaan sih itu nyium-nyium gitu jelas akun lagi Tapi ada juga yang pro mereka tidak ada yang perlu dibahas mengenai tindakan Reski Bilar itu Perasaan biasa aja deh Gilaran yang mesum-mesum di up Coba prestasinya kemana prestasi mana Ungkap akun lain Yang sotoy bilang mereka belum halal Logika aja tuh Lesti gak seabai itu Kali lanjut yang lain Biarin aja si orang bakal nikahi juga Lagian itu kan cium kening doang Kayak yang ngehujat dah pulang benar Terang yang lain Imbas dari PPKM diperpanjang Akad nikah pasangan itu harus ditunda Akan tetapi Di balik Reski Bilar dan Lesti Kejora Mengikhlaskan rencana pernikahannya banyak diundur Justru muncul selatingan kabar tidak mengenakan Banyak yang menduga Rencana pernikahannya Reski Bilar dan Lesti Kejora Justru batal Mendengar suara sumbang tersebut Reski Bilar membantah dengan tegas Saat ini dirinya hanya menghormati peraturan dan kebijakan pemerintah Di tengah pandemi COVID-19 Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk dukung channel ini Dengan cara like dan subscribe Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh